Kritik muncul soal niatan Patai Kebangkitan Nusantara untuk memberikan jabatan khusus pada Anas Urbaningrum, mantan petinggi Patai Demokrat yang akan bebas penjara pada April mendatang. Niatan untuk memberikan jabatan khusus itu dilontarkan oleh Ketua Umum PKN, IGD Pasek Suwardika, di Jakarta beberapa waktu lalu. Anas disiapkan untuk mendapatkan jabatan khusus bersama dengan Laksamana Soekarni. Tak lama berselang, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas dari Amsari Bri Sorotan. Disebutnya, jika Anas langsung mendapatkan jabatan tinggi di PKN, maka Anas akan menentukan siapa-siapa saja yang nantinya akan menjadi calon baik DPRD ataupun DPR dari PKN. Hal itu dinilai menciderai semangat anti korupsi di mana Anas sebelumnya tersangkut kasus korupsi hambalang. Meskipun secara hukum telah dilalui dan tak ada larang untuk itu, Ferry menekankan akan etik yang harus diperhatikan.